Pendekar Guru Neraka Jilid 12 I.I.H.H. tanda seru Pek Hang mengeluarkan seruan tertahan dan gadis ini melompat mundur dengan muka berubah Apa yang diseksikannya ini benar-benar mengejutkan hatinya dan tak terasa I.A.M.I. mandang dengan metu, terbelalak, perasaannya tergetar hebat Sama sekali I.A.T.I.D.A. menyangka bahwa S.I.U.L.I. akan bersungguh, sungguh menepati ucapannya itu D. Anghal ini membuat ia tertegun. Sementara itu, bayangan kuning yang tadi berteriak dari kejauhan, sudah meluncur T. Iba. Dia adalah seorang pemuda L. Ikuran T. Ahun, sepasang matanya tajam berpengaruh dan S. Ikapnya serius, sebatang pedang tampak di balik punggungnya. Sekali itu, siapapun akan tahu bahwa pemuda yang baru datang ini bukan pemuda sembarangan karena dia bukan lain adalah murid pertama Moe, Itaihou alias Kakak kandung SIULI sendiri. Begitu melihat keadaan adiknya ini, Kuilun terkejut bukan main. Sejenak pemuda ini terbelalak dan berdiri mematung, lalu berteriak menyeramkan dan menubruk ke depan dengan muka pucat. Eli, moi, kau geila? Mengapa kau lakukan ini? Siapa yang menyuruhmu? Siapa pemuda itu menggerung hebat dan tak dapat te menguasai dirinya lagi, mengguncang, guncang tubuh adiknya dengan mata melotot. Akan tetapi siuli sama seali teidak menjawab, hanya bibirnya saja yang bergerak, gerak perlahan seperti orang hendak berkata sesuatu namun teidak es anggup disampaikan. Aka akhirnya gadis ini mengeluh perlahan, tubuhnya El Imbungde anroboh pingsan di dalam pelukan kaakaknya. Cepat kuilun merangkul adiknya ini, lalu tangannya menotok tujuh hiat, tu penting di pangkal lengan untuk menghentikan darah yang masih mengucur deras itu. Semuanya ini dilakukan dengan muka pucat dan tubuh agak menggigil karena peristiwa yang di alam ini A ini benar-benar mengguncang batinnya. Setelah itu, dia lalu merobek baju senin diri dan dengan tangan gemetar membalut lengan kiri yang buntung itu. Eli, Moi, mengapa kau melakukan perbuatan geila ini? Mengapa? Aduh, adikku, kau benar, benar terlalu soali. Kenapa teidak menunggu sebentar seruanku tadi? Demikianlah, dengan berbisik, bisik dan air matu bercucuran pemuda ini membalut luka adikannya, memaringkannya di atas rumput lunak dan menangis terisak, isaka. Kesedihan yang diperlihatkan oleh kuilun terhadap adiknya ini memang teidak mengherankan. Sejak kecil mereka hidup bersama dan belum pernah pemuda ini mengalami kehancuran hati seperti sekarang. Adiknya itu memang kadang, kadang beratak bengal, sering teidak menghiraukan nasihat, nasihat yang diberikan. Berapa kali sudah mereka selalu bertengkar, akan tetapi toh mereka selalu dapat hidup rukun. Hal ini disebabkan karena kasih sayangnya terhadap SIULI amat besar sekali. Apalagi karena sejak kecil mereka sudah jauh dari orang tua sendiri, maka ikatan Cinta kasih sebagai kakak beradik di antara mereka semakin erat. Mereka saling membutuhkan hiburan, kasih sayang dan lain, lainnya lagi yang teidak mereka peroleh dari orang tua. Dan semenjak subuh mereka tewas, dua orang kakak beradik ini teidak pernah berpisah lagi. Tentu saja di antara mereka sudah teidak terdapat rahasia segala yang perlu disembunyikan. MAK pemuda ini pun teahu betapa batin adiknya AKHIR akhir ini tertekan hebat semenjak perkenalannya dengan Yap, Goanswe. Bagi dia sendiri, masalah penyelundupannya dahulu di pasukan YUE bukanlah apa-apa. Bukan, ah biasa saja bagi dua pihak yang sedang bertempur kalau kemasukan metu-metu dari pihak kawlawan. Apa yang perlu dipersoalkan? Kalau Yap, Goanswe sampai kebobolan, itulah solahnya sendiri. Kenapa dia begitu bodoh sehingga kemasukan metu-metu? Maka untuk masalah pengkhianatan begini kuilun sama seali teita ambil pusing persetan dengan semuanya itu. Akan tetapi lain BAGSIULI. Gadis ini telah terjerat asmara bersama jenderal muda itu, maka tentu saja ia teidak bisa main persetan seperti kakaknya. Pertemuannya dengan Yap, Goanswe untuk pertama kali Nia Deulu di Padang Peasir itu telah meninggalkan kesan, kesan indah di dalam hati, bagaimana di ateidaka tertindih menghadapi hal semacam ini. Sesungguhnya lah, sejak perkenalannya pertama di tepi padang gurun itu S.I.U.L.I. Benar, benar telah jiat tuh hati terhadap murid temalaikat gurun neraka ini. Belum pernah hatinya terguncang seperti itu, belum pernah perasaannya menjadi teidaka karuan seperti pada perjumpaan pertama itu. Semuanya ini telah meninggalkan kesan, kesan mendalam di Sanu Beri, bagaimana dapat dihilangkan BAG itu saja? Maka teidaklah aneh kalau hati Gadis itu menjadi R.I.S.O.S.K.L.I. melihat keadaan dirinya yang amat buruk. Di satu pihak dia harus menjalankan esi aset ayah untuk merobohkan jenderal muda itu, di pihak lain hati nuraninya berontak. Dia tahu bahwa ayahnya L.I.C.I. dan Curang, sebaliknya Yap, Goan Swee demikian jeujur dan gagah perkasa. Kenyataan ini semakin membuat S.I.U.L.I. merasa kagum terhadap jenderal muda itu dan semakin teidak menyetujui perbuatan-perbuatan alihahnya. Namun, karena semua Nia itu terjadi dalam perang antar dua kerajaan, mana bisa urusan pribadi dimasukan? Demikianlah, konflika, konflika bating pun berkecamuklah di dalam hatinya sampai akhirnya S.I.U.L.I. T.I.D.A. tahan laki melihat perbuatan kotor ayahnya yang memfitnah Yap, Goan Swee dan meninggalkan ayahnya dengan hati hancur. Gadis ini merasa betap adosan Yad terhadap pemuda itu semakin bertumpuk. Kalau saja Yad tidak J.A.T.U.H.T.I., mungkin dirinya T.I.D.A. akan digerogoti perasaan bersalah separah ini. Akan tetapi celakannya, J.U.S.T.R.U. Kian hari perasaan Cintanya terhadap jenderal muda itu kian menghebat. Membayangkan betapa kekasihnya dilakukan sekeji itu oleh ayah Nia, hati S.I.U.L.I. menjerit. Ingin dia melompat keluar dan berlari mencari pemuda itu, menceritakan semua perbuatan ayahnya yang curang, akan tetapi setiap kali itu pulak kakaknya muncul menjegah. Ini adalah urusan kerajaan, adikku, S.I.A.S.T. dalam peperangan. Meskipun ayah kita curang dan S.I.K.A.T.I. tidak terpuji, akan tetapi dia tetap ayah kita. Apakah engkau hendak membongkar rahasia ayah sendiri kepada orang lain? Akan tetapi, lun, ko, yak goanswe bagiku bukan orang lain. Dia kekasihku, dia orang yang ku cinta. Tanda seru. Masa aku tega membiarkan dia menderita seperti itu? H.M.M. Cinta apa kuilun mendengus? Kau belum tahu arti sesungguhnya dari Cinta, Eli, Moi, maka terus terang saja aku meragukan kata-katamu itu. Memang benar ya, goanswe terfitnah oleh S.I.A.S.T. dari kerajaan Wu, akan tetapi bukankah ini memang resikonya dalam setiap peperangan? Dia pucuk pimpinan dalam pasukan, terlalu tangguh untuk direbohkan. Maka satu-satunya J.A.L.A.N.P.A.L.I.G. paling meiancarkan S.I.A.S.T. begitu. Biarpun S.I.A.S.T. itu L.I.C.I.K. dan Tidak Tahu Malu S.I.U.L.I. naik di arah. Ahaha, masalah L.I.C.I.K. atau Tidak Tahu Malu ini adalah pendapat orang lain. Buat apa dihiraukan kuilun acuh T.A.acuh? Tentu saja S.I.U.L.I. marah sekali. Lun, kok gadis ini membentak? Kau agaknya amat membenci Yap Goan Suwe. Ada apa S.I.K. Kesalahan dan dosa apa yang diperbuat oleh pemuda itu kepadamu? Kuilun memutar tubuh, menoleh dan memandang adiknya dengan pandangan tajam, lalu dengan suara dingin dan menjawab, Aku memang amat yang membencinya, Eli, Moi, dan kesalahan niat terlalu besar. Memang bukan terhadap diriku kesalahannya itu dilakukan, akan tetapi toh S.A.M.A.S. saja. Aku tidak suka kepada pemuda sombong itu, aku memang membencinya. Tanda seru. Karena apa? Karena dia berani mencintaimu. Tanda petik. Ahaha, mengapa harus menyalahkan dia? Orang J.A.T.U.H.C.I.N.T.A. adalah J.A.M.A.K. Kenapa mesti menyalahkan Yap Goan Suwe? Kalau aku engkau menyalahkan dia harus pula berani menyalahkan aku, Loon Po. Hem, mengapa mesti begitu kuilun mengejek? Karena aku pun mencintai Nia. Tanda petik. Fuih. Cinta monyet gadis belasan tahun mana bisa dipercaya? Tidak. Eli, Moi, kau tidak tahu apa-apa tentang Cinta? Cinta Tidak akan membawa kesengsaraan begini. Kalau kau J.A.T.U.H.C.I.N.T.A. kepada seseorang, mestinya bukan kepada musuh. Sekarang, gara-gara dirimu mengaku J.A.T.U.H.C.I.N.T.A. terhadap jenderal muda itu, kau harus melawan orang tua sendiri. Mana bisa diipilang Cinta kalau begitu? Kata-kata pemuda ini membuat wajah gadis itu menjadi merah soali. Di apa eling sengitek kalau orang delang Cinta ni A.Cinta monyet? Dan kini kakaknya menyinggung, jenggung El Agihal itu. Maka dengan suara niaring ia lalu membentak, Lunko, berani kau mengatain ku seperti ini. Berani kau menyebutku sebagai Cinta monyet segala? Hem, beaiklah, Iliad saja nanti, apakah betul-betul Cintaku itu Cinta monyet? Kau manusia T.I.T.A.B. berperasaan begini, beaagaimana dapat merasakan Cinta murni? Musuh atau bukan, dia adalah manusia seperti kita jeuga. Herankah kalau manusia je atuh ceintakae pada manusia lainnya? Cinta memang membutuhkan pengorbanan, di mana anehnya hlni. Aku sudah berkorban perasaan demi orang yang kucintai, maka pengorbanan lain pun yang lebih besar aku sanggup menerimanya. Tanda petik. Inilah katakata terakhir adiknya itu beberapa waktu yang lalu. Dan kuilunye ang teidaka mau banyak berdebat dengan adiknya ini, lalu meninggalkan gaties itu yang menangis seorang diri. Dia memang teidak setuju adiknya itu je atuh ceinta kepada yap goanswe. Entah mengapa, ada perasaan teidaka sukanya kepada murid malaikat gurun neraka itu. Ada sesuatu yang teidaka disenangin ya. Dia sendiri sedang berusaha mencari, cari apakah gerangan sesuatu itu, namun belum jeuga dia berhasil menemukannya. Dan sekarang, baru beberapa hari semenjak pertengkaran mereka itu, tahu, teahu adiknya telah mengorbankan lengan kiri sendiri untuk menebus dosanya terhadap yap goanswe. Kuilun benar, benar marah sekali dan kebenciannya kepada jenderal muda itu memuncak, seketika dia melompat bangun, kedua tangannya di kepala dan pemuda ini lalu berteriak, yap goanswe, kaukah yang menyuruh adikku menabas lengan ini. Kalau benar, hayo tunjukkan dirimu, aku hendak menuntut balas. Tanda petik. Dia berteriak-teriak seperti orang kalap, akan tetapi mana bukong ada di tempat itu. Biarpun dia berteriak sampai tenggorokannya pecah jeuga teidak mungkin orang yang ditantang akan muncul. Pek hang yang semenjak tadi teidak mengeluarkan suara karena masih tertegun melihat peristiwa S.I.U.L.I.N.I., teiba, teiba mei ompat maju. Saudara kuilun, percuma kau berteriak, teriak, orang yang kau cari teidak ada di S.I.N.I. Dan lagi bukan yap goanswe yang menyuruh adikmu itu mengutungi lengannya. Kuilun memutar tubuh, seakan, akan baru teringat olehnya bahwa di S.I.U.M.M.M.M.M.T.T. Terdapat murid tabuk Hwesyo I.I.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M. Maka dengan suara berat dia pun bertanya. Apa maksudmu, Nona? Kenapa Yap, Goanswe Tidak berada di SINI? Kalau dia Tidak ada, mustahil adikku bisa bikini. Hanya perjumpaannya dengan pemuda keparat itulah maka adikku selalu terhimpit batinnya, kalau Tidak, masa tanpa sebab ia membuntungi lengan sendiri? Pek Hang menjadi panas hatinya mendengar Bukong dimaki sebagai pemuda keparat. HMM, sepatutnya engkau lah yang keparat, manusia sioka, bukannya Yap, Goanswe. Kenapa kau memakinya gadis ini membentak? Kuilun terbelalaka, matanya tak berkedip. Apa katamu? Aku yang keparat bukannya general yang sombong itu? Huh, biarku maki seribuka ali engkau mau apa, nona? Dia memang keparat J.A.H. 6. Nah, dengar kau. Dia keparat J.A.H. 6 yang hendak kubunuh. Tanda petik. Gadis ini menjadi marah sekali. Dengan metu berapi dia melompat ke depan dan J.R.I. telunjuknya yang runcing halus itu menuding, orang sioke, kau Tidak ingat dosa sendiri? Berani kau bermulut besar hendak membunuh. Yap Goanswe. Cih, kalau dia benar, benar ada di S ini, ku tanggung di lawan dengan sebuah J.R.I. nya saja kau masih belum nempil. Mana bisa kau membunuhnya? Dasar manusia Tidak tahu malu, mengancam orang pada saat orang yang diancam sedang tidak berada di sini. Perbuat tanggah macam apa ini? Kuilun juga naik darah di E.J. begini, dengan muka gelap dan matu mendelik dia lalu balas membentak, eh, setan betina, kau agaknya penjilat Yap Goanswe, ya? Aha, pantas saja kalau begitu. Rupanya kau telah dibeli upah olah pemuda itu dan upah apa yang selalu diberikan seorang pemuda pemogoran seperti Yap Goanswe itu terhadap seorang gadis? Tentu peluk cium dan perbuatan-perbuatan tidak tahu malu lainnya. Cih, kau marah. He, he, mukamu merah, tentu kata-kataku mengenai sasaran. Kenapa harus naik pitam? Memang wajah gadis itu sudah merah sekali karena ucapan yang dikeluarkan oleh pemuda ini amat menusup perasaannya. Rahasia perjinaan Yan Goanswe memang sudah tersebar luas maka tidak heran kalau Kuilun mampu melontarkan hinaan itu. Akan tetapi, yang membuat kemarahan Pek Hang meledak adalah karena justru pembuat gelara-gara semua fitnah keji ini adalah Wul Samtai Chiangkun, ayah dari pemuda itu sendiri. Dan sekarang dengan seenaknya saja pemuda ini memaki-maki Yap Goanswe sebagai pemuda tidak tahu malu. Kaulah Jahanam tidak tahu malu Pek Hang membentak sengit dan S.R. Ing, rantai perak di pinggangnya telah dilolos keluar. Orang Shioke, perbuatan ayahmu yang memfitnah Yap Goanswe mustahil teidak diketahui olehmu. Dan sekarang kau berani memaki-maki Yap Goanswe seakan, akan kau teidak mengetahui semua kebusukan ayahmu. Dosa begini saja masa teidak adil kalau ditebus dengan kepalamu yang penuh ulat, ulat kotor itu? Nah, terimalah kematianmu dan ketahuilah pula sebelum kau menghadap Giam, loong bahwa yang menyuruh adikmu tadi adalah aku sendiri. Tanda petik. Begitu habis mengucapkan kata, katanya inggi, teiba-teiba gadis itu melenggeng teinggi dan tubuhnya menerjang pemuda itu. Rantai perak di teangannya bergerak naik turun seperti naga putih, melenggang, lengguk dua kali di udara lalu teiba-teiba menghantam dengan sabetan miering gerakannya cepat dan kuat, apalagi didorong oleh kemarahan yang meluap membuat tenaganya besar sekali. Inilah Jeurus yang dinamakan Naga Putih Menerobos Gua, sebuah serangan Elihai dari I.M.U.E. Silat C. Ambuk yang diganti dengan senjata rantai perak. Kuilun terkejut, bukan menyaks ikan deatangnya serangan ganas ini, melainkan terkejut mendengar kata, kat agat IS itu. Ahaha, bagaimana rahasia ayahnya bisa terbongkar? Sungguh dia kaget bukan main D.I.D.L.M. Hati Nia dan dia melirik ke arah S.I.U.L. yang rebah di atas rumput. Apakah adiknya ini yang memberitahukan kepada lawan? Celaka kalau benar demikian, adik Nia itu pantas dihajar. Bukankah kalau diketahui musuh semua rahasia selama ini bakal terbongkar habis-habisan? Sampai dimenakah murid Tabok Hwasyo ini mengetahui rahasia itu? Hah, gadis ini benar-benar musuh yang berbahaya sekaeli. Dia harus secepatnya membunuh sebelum orang lain mendengar romongannya. Dia harus menutup mulut gadis ini untuk selama Nia. Maka, begitu serangan lawan T.I.P.A. secepatkah ilat kuilun mencabut pedangnya dan menangkis? Terang. Tanda petik. Bunga api berpijar dan rantai perak di teangan Pek Hang terpental. Gadis ini tercekat dan hampir dia mengeluarkan seruan kaget. Telapak tangannya terasa pedas dan panas, ini membuktikan bahwa da'lam hal tenaga luokang ia masih kalah. Tentu saja Pek Hang terkejut, maka sambil berteriak nyaring gadis ini lalu mengerahkan geinkangnya yang disebut Coan, Goa Tehwi, terbang menerjang bulan, dan segera tubuhnya beterbangan seperti burung walet menyambar, nyambar. Dengan mengandalkan geinkangnya yang teinggi itu, Pek Hang ternyata berhasil menutup kelemahannya da'lam hal tenaga. Tubuhnya naik turun di udara seperti kepinis mencari mangsa, dan rantai peraka di tangannya T.I.P.A. tidak pernah berhenti bergerak. Maka terjadilah pertandingan yang cukup seru di tempat sunyi ini. Dua orang murid dari tokoh-tokoh besar bertempur, tentu saja menarik untuk ditonton. Sayang, tempat yang sepi ini sama sekali T.I.D.A.K. ada orangnya selain mereka sendiri. Perkelahian sengit yang terjadi pun J.U.G.A. paling-paling hania disaksikan oleh pohon, pohon dan semak pelukari yang berkersekan seakan orang berbisik-bisik. Kuilun yang sudah mengambil keputusan untuk melenyapkan darah ini agar rahasia ayahnya T.I.D.A. bocor, mengerahkan semua kepandainya. Diam, diam dia terkejut J.U.G.A. Dulu, beberapa bulan yang lalu, pernah J.U.G.A. dia bertempur melawan gadis ini, akan tetapi WAKTU itu pertempuran mereka kurang serius. Hal ini telah diceritakan dalam hancurnya sebuah kerajaan J.I.L.I.T.I.G.A. karena pada WAKTU itu kedatangan Pek Hang menempur Kuilun adalah untuk menolong. S.I.U.L. yang dikiranya bertemu dengan penjahat muda. Pada pertandingan mereka yang berjalan dalam beberapa gebrakan itu, Kuilun memang tahu bahwa lawannya ini amat L.I.H.S.K.L.I. Apalagi setelah dia mengetahui bahwa gadis itu adalah murid Tabok Hwasyo yang amat sakti dari T.I.B.A. Maka tentu saja dia T.I.D.A. berani memandang rendah. Sekarang, dalam pertandingan yang kedua kalinya ini, Kuilun yang berniat membunuh gadis itu T.I.D.A. mau mensungkan lagi. Sambil mengeluarkan bentakan keras T.I.B.A., T.I.B.A. tangan kirinya D.I. putar terus didorongkan ke depan. Serangkum hawa dingin menerjang keluar dan tampak S.I.N.R. keperakan gemerdap menyilaukan mata. Inilah pukulan J.A.R.A. K.J.A.W. yang mengandalkan tenaga L.I.K.A.G.M.O., Itaihou menamakannya G.I.N.K.J.I.U., pukulan S.I.N.R. perak. P.I.H.N.G. terkejut melihat serangan T.I.B.A., T.I.B.A. N.I. Ia maklum B.A.H.W. dalam hal tenag alwekang ia masih kalah seusap, maka tentu saja ia T.I.D.A. berani menerimanya secara langsung. Hakikatnya gadis ini memang J.A.R.K.A.U. beradu tenaga, maka J.A.L.A.N. satu, satunya adalah mengelit ke samping dan dari S.I.N.I. dia menampar dengan pukulan memutar. P.I.L.A.K.S. I.H.H. Tanda petik. P.I.H.H.W. berteriak kaget. Betul B.A.H.W. pukulan G.I.N.K.J.I.U. berhasil dikelit ke samping, namun begitu tangannya menghantam lengan kiri lawan, seketik ah hawa dingin yang luar biasa membuat J.R.I. tangannya menggigil kaku seperti direndam es. Tentu saja gadis ini terkejut bukan main. Pada saat itu, dalam keadaan J.R.I. tangan lumpuh sedetik, kuilun tertawa dingin dean kaki keanannya T.I.B.T.I.B. menendang lutut petang berbareng tangan kirinya membalik untuk mencengkeram tangan gadis itu. Serangan ini sungguh berbahaya bagi murid T.I.B.K.H.W. S.O. ini. Rantai peraknya yang tadi menyambar leher lawan, ditangkis pedang bersinar biru sehingga terpental ke atas, sementara pedang kuilun sendiri terus meluncur membabat leher S.I.G.T.I.S. Balasan serangan yang amat diluar dugaan ini sedikit banyak membuat P.I.H.H.T.R. kesiap J.U.G.A. Akan tetapi darah ini ternyata benar, benar T.I.D.A. percuma dididik oleh seorang tokoh besar macam T.I.B.K.H.W. S.O. yang sakti itu. Begitu rantainya terpental, T.I.B.A. T.I.B.A. P.I.H.H. melengking niaring dan mengerahkan tenaga. Rantai perak yang tadi lemas seperti ruyung itu mendadak kaku seperti toyabaja. Dan pada detik itu J.U.G.A., senjata yang telah berubah K.I.G.I.D.R.I.T.A. S.T.I.P.A. T.I.B.A. meliuk ke bawah, menghantam T.I.G.A.N. K.I.R.I. lawan yang hendak mencengkeram lengannya di susul gerakan merendahkan kepala untuk K.I.M.G.H. Menghindari babatan pedang ke arah kepala N.I.A. S.I.G.D.S. Tanda petik. Tiga gebrakan ini terjadi dengan amat cepatnya. Pedang K.I.L.U.N. Luput menyambar kepala karena gadis itu secepat kilat telah merendahkan kepalanya, akan tetapi sebagai gantinya rambut P.I.G.H. terbabat ujungnya. Ini di pihak S.I.G.D.S. Sedangkan di pihak Kak K.I.L.U.N. sendiri, karena dia pun T.I.D.A. menyangka bahwa P.I.G.H. akan menghantam lengan kirinya yang siap mencengkeram, maka pemuda ini pun T.I.D.A. mampu mengelak dan dengan telah kateangan kirinya. Terpukul rantai lawan yang menjadi keras seperti sebatang toya itu. Aduh! K.I.L.U.N. berteriak dan otomatis cengkeramannya gagal. Pemuda ini kesakitan dan menjadi marah sekali. Hantaman rantai baja itu diisi dengan tenaga lewekang, ma'ah batnya tentu saja bukan kepalang. Kalau bukan pemuda ini yang menerima, agaknya seketika itu jeuga tulang lengannya akan remuk dan hancur berantakan. Untunglah, berkat tenaga gin, Kong J.I.U. yang ma'esih diilancaran, maka serangan ini T.I.D.A. sampai membuat lengan kuilun peatah. Sementara itu, hampir bersamaan dengan hantaman rantai perak, tendangan kuilun mengenai lutut perkhang. Tak, T.I.D.A.K. begitu keras tendangan ini, akan tetapi tetap saja gad I.S. itu roboh berlutut. Karena tadi kuilun kesakitan dihantam senjata lawan, maka tenaga yang dikerahkan ke K.I.N.A. sudah jauh berkurang. Itulah sebabnya mengapa perkhang T.I.D.A. sampai terkilir tempurung lututnya dan gadis ini hanya terkena totokan yang T.I.D.A. begitu tepat arahnya. Akan tetapi meskipun demik Ion tetap saja perkhang terkejut. Dia berseru perlahan dan begitu tubuhnya roboh berlutut di depan lawan, rantainya diputar menyerang pemuda itu agar T.I.D.A. melanjutkan pukulannya. Sementara tubuhnya sendiri sudah cepat bergulingan menjauh. Bagus, kuilun ber seru mendongkol dan dia melompat mundur. Kesempatan ini dipergunakan oleh perkhang untuk melompat bangun dan dengan muka merah gadis ini mendeliki pemuda itu. Kau keparat, berani kau membabat rambutku. Tanda tanya perkhang berteriak gusar dengan matu berapi-api. H.M.M., bukan hanya rambutmu yang akan kupotong, Nona, melainkan kepalamu. Kau terlalu banyak mengetahui rahasia orang lain, bagaimana aku tega membiarkan kau hidup lagi di dunia ini. Daripada kau nanti dicelakai orang lain, lebih baik kuantar kau kepada Giam, Luong saja, kuilun tersenyum dingin. Perkhang marah sekali dan ia siap menerjang lagi. Bagus, kalau begitu kau sudah mengakui tipu muslihat orang tuamu yang busuk itu bentaknya nyaring. Muslihat busuk apa pemuda itu menjenek. Dalam setiap peperangan teida ada muslihat busuk segala. Yang ada hanyalah kecerdikan otak kamasi NG masing. Siapa cerdik dialah yang menang, mengapa heran. Setan perkhang memekik dan dengan kemarahan meluap gadis ini lalu menerjang ke depan. Meskipun dalam geprakan terakhir tadi jelas ya kalah sedikit, namun demi membela bukong mana gadis itu merasa takut kepada musuh. Apalagi terhadap putra oke, C yang kun yang terang, terangan telah mengakui perbuatan orang tuanya itu, gadis ini menjadi marah sekali. Kalau begitu betul kata-kata ramalan yang diucapkan oleh VOA, Lojin dulu, dan Yap Goanswe memang terfitnah oleh perbuatan Wulsem Taci yang kun. Hani A yang belum ia ketahui, siapakah orang keempat disebut sebagai seorang pemuda yang pandai esih ieritu? Akan tetapi, baru saja perkhang melompat ke depan, T.I.B.T.I.B. terdengar seruan nyaring, adik hang, tahan dan S.I.U.L.I.T.I.B.T.I.P.A. melompat bangun dengan tubuh gemetar. Kiranya gadis ini siuman kembali dari pingsannya dan K ini dengan langkah terhuyung-huyung menghampiri dua orang yang bertempur itu. Terpaksa perkhang menarik serangan Nia dan menanti apa yang hendak dikatakan oleh gadis itu. Apakah S.I.U.L.I.H. hendak mengeroyoknya? Agaknya tidak mungkin. Gadis ini payah keadaannya, tubuhnya menggigil seperti orang kena demam dan luka yang masih baru itu tentu amat mengganggunya. Masa akan nekat maju segala? Akan tetapi kalau begitu kehendaknya, ia pun tidak gentar. Boleh, boleh mereka maju sekalian, di ia pun T.I.B.T.I.B. takut. Maka dengan kepala dikedikan gadis ini memandang dua orang musuhnya itu bergantian. Akan tetapi ternyata S.I.U.L.I.S. Amas Ali T.I.B. menyerangnya. Gadis ini menghampiri kakaknya, lalu dengan suara L.I.R.I.H. berbisika, bisika di telinga pemuda itu. Hah tanda seru kuilun tampak terkejut dan mukanya berubah. Kau geila, L.I.Moi. Kau geila, pemuda N.I. melotot ke arah adiknya N. Amun S.I.U.L.I. tiba-tiba sudah ambruk dan pingsan di pelukan kakaknya. Pek Hang T.I.D.A.K. mengerti mengapa T.I.B.A.T.I.B.A. saja kembali S.I.U.L.I. Roboh pingsan. Dan ia pun T.I.D.A.K. tahu apa yang tadi dibisik, bisik kakaan oleh gadis itu kepada kakaknya. Yang ia lihat sekarang adalah bahwa kuilun mendadak tampak gugup soali dan begitu adiknya tak sadarkan diri, pemuda ini lalu memanggulnya dan tanpa menoleh kepada Pek Hang, kuilun melompat secepat terbang meninggalkan tempat itu dengan muka pucat. Hei-i, ipel-i-s kecil. Kenapa lari? Tunggu dulu. Tanda petik. Pek Hang yang penasaran melihat semuanya ini hendak lompat mengejar, akan tetapi T.I.B.A.T.I.B.A. matanya membentur sesuatu di atas tanah. Itulah tanah berumput yang tadi dipergunakan kuilun untuk membaringkan adiknya. Dan sekarang, di atas tanah itu terdapat coretan huruf yang T tidak begitu besar dan sebuah cincin kecil yang gemerlapan. Karena perhatiannya tertarik ke S ini, cepat Pek Hang menahan langkah dan menuju ke tempat itu. Ternyata memang betul coretan kalimat itu dibuat oleh S.I.U.L.I.E. Hang berbunyi. Jangan buang-buang waktu lagi, cepat naik ke atas dan bantu dia segera, bawa cincin ini dan tunjukkan pada kausian, maka dia pun tidak akan banyak cerwet lagi. Semoga bahagia. Inilah bunyi kalimat T itu dan Pek Hang seketika sadar bahwa Yap, Goan Swee telah dibawa S.I.K.K. monyet ke T.A.S. punca K. Memang betul, ia harus menolong bukong dan membantu S.I. Dewa monyet. Kalau T.I.D.A.K., keadaan B.K.S. Jenderal muda itu bisa berbahaya seali. Seketika ia merasa gelisah dan melihat sebuah cincin menggeletak di samping coretan huruf, huruf ini, Pek Hang lalu memungut benda ini dan tanpa banyak bicara lagi Iap pun lalu terbang ke puncak bukit menyusul K.W.S.I.U.N. yang sudah duluan membawa pasiennya. Semuanya segera dilupakan dan satu, satunya ingatan adalah menolong Yap Goan Swee. Dan gadis ini pun J.U.G.T. tidak mau tahu lagi apa S.I.H. yang tadi dibisikan S.I.U.L.I. kepada kakaknya itu. Sebenarnya J.A.Waban tentang ini seterhana saja. Tadi, ketika S.I.U.L.I. menghampiri kakaknya, gadis ini berbisik perlahan, Lunko, karena T.I.D.A.K. menyangka kedatanganmu, aku terlanjur menelan S.I.A.U. Huntan, P.I.L. Pembuyar Sukma. Kau tahu sendiri, bekerjanya obat ini amat cepat, terlambat sedikit tentu Sukma ku benar, benar akan buyar. Nah, terserah padamu, hendak cocok dulu dengan murid Tabok Hwasyu itu ataukah hendak segera menolong diriku? Kuilun yang mendengar keterangan ini tentu saja kaget setengah mati. Itulah sebabnya mengapa Pek Hang melihat muka pemuda ini berubah seketika de-an melotot ke arah adiknya serta memaki adik Nia itu sebagai orang geila. S.I.A.U. Huntan adalah obat yang amat keras sekali, memang cocok kalau dipakai untuk maksud-maksud bunuh diri. Dan obat penawarnya berada di lembah bambu kuning. Mana kuilun mau membuang, buang waktu lagi? Nyawa adikannya J.A.U. lebih penting daripada segala urusan lain. Maka begitu adiknya roboh pingsan, pemuda ini segera membawanya pergi dan berlari seperti terbang menuju ke lembah bambu kuning. S.I.A. Sekali kuilun T.I.D. mengira seujung rambut pun bahwa adiknya itu telah membohonginya. S.I.U.L.I. memang membohongi kakaknya ini. Diat tahu bahwa kalau pertempuran itu T.I.D. dicegah, Pek Hang bukanlah lawan kakaknya yang L.I. Meskipun pertandingan akan berjalan lama sekali, namun akah airnya Pek Hang tentu di bawah angin. Kalau gadis itu sampai celah A, bukankah Yap Goanswe akan menuntut balas terhadap kakaknya? I.A.T.I. Dak mau H.L.I. Terjadi. Kesalahan mereka terhadap jenera I.Muda itu sudah cukup banyak, T.I. Tak perlu ditambah L.A.G. Apalagi bukong sendiri sedang keracunan dan pemuda itu harus secepatnya ditolong, untuk apa pertempuran itu dilanjutkan. Dengan akal B.E. gini, otomatis kedua pihak akan berhenti dengan sendirinya karena masing-masing saling mempunyai kepentingan yang perlu didahulukan. Kuilun perlu mencarikan opet penawar adiknya, sedangkan pelhang dapat naik ke puncak untuk menyusul Yap Goanswe. Demikianlah, dengan sedikit taal bikinan begini, S.I.U.L.I. telah memisah dua orang itu tanpa susah. Payah dan sekarang kakaknya I.A.M. mengira ia pingsan itu berlari, elari ke lembah bambu kuning untuk menolongnya. Dewa monyet yang tergopoh, gopoh membawa pasiennya, dengan cepat telah teibah di atas bukit. Tubuh kakak ini benar, benar gesit seperti kera, lompatan-lompatannya di atas batu karang di dinding tembing itu sama sekal I.T.I. daka mengalami kesukaran sedikit pun J.U.G. Apalagi dia telah sering naik turun bukit, tentu saja perjalanan semacam I.T.I. daka ada artinya bagi kakak itu biarpun dia memanggul seorang G. pemuda yang cukup berat. Lain halnya dengan Pekahang sendiri. Gadis ini T.I. tidak secepat penghuni atau tuan rumahnya itu, karena mengenai tonjolan, tonjolan batu karang yang harus diinjak perlu dicarinya dahulu. Dinding ini amat teinggi dan terjal seali, J.U.K.A. dipandang dari bawah L.I.C. in berkilauan. Maka Pekahang harus berhati-hati. Akan tetapi dengan melihat J.I. jaka kaki S.I. dewa monyet di atas T.I. anah, dapat J.U.G. Pekahang T.I. badi puncak dan gadis ini sejenak tercengang. Ternyata puncak angbok, san ingi merupakan tanah datar yang luas di asa itar seribu L.I. persegi. Sekelilingnya penuh pohon, pohon gundul berkulit merah, kering dan membayangkan suasana tandus. Akan tetapi anehnya, di selah, selah pepohonan itu, tampak rumput, rumput hijau dan tanaman-tanaman perdu. Melihat baunya, meskipun Pekahang bukan seorang AHLI obat, namun gadis ini maklum bahwa tanaman perdu dan rumput-rumput itu ternyata adalah obat-obatan yang sengaja ditanam S.I. dewa monyet di tempat kediamannya ini. Dan di tengah, tengah hutan kecil itu, berdiri sebuah pondok merah yang tidak kebegitu besar. Warna merah dari pondok ini bukannya cat rumah melainkan ASLI begitu karena bangunan pondok itu terbuat deariangbok, pohon merah. Sementara gadis ini memandang sekitar sambil mencari-cari, T.I. B. T.I. B. dari arah pondok terdengar teriakan dewa monyet. H.I. I. Nona C.I. L. I. E. H.H. N. Yonya muda, cepat kesini, J. Angan melenggong saja di S. itu. Suamimu perlu dibantu dua orang, lohu ha arus mema S. A. K. obat. Tanda petik. Pekahang tersenta dan sekejap mukanya terasa panas. Orang memanggilnya nyonya muda, bagaimana dia tidak merasa J. Engah? Akan tetapi teringat akan nasib pemuda itu membuat Pekahang melenyapkan rasa malunia dan cepatnya dia berlari ke pondok merah itu. Sampai di depan pintu dia mendengar kau, S. I. On mengomel, sungguh aneh, suami sakit berat datang saja masih terlambat. Istri macam apa ini? Huh dan ketika gadis itu sudah melangkah masuk, kakek ke ini teidak melanjutkan kata-katanya dan tutup mulut dengan muka cemberut. Apakah atamu, L. C. I. Ampua Pekahang bertani dan kini dia memanggil kakek itu dengan sebutan L. C. I. Ampua, orang golongan tua, karena mau tak mau ia harus bersikap manis terhadap seng penolong ini. Kakek itu menoleh, sekejap celingukan kesana S. I. dan Teidak menjawab. Melihat S. I. U. L. I. Teidak berada bersama, kakek ini teampak terheran. Mana S. I. O. C. I. Tanya-nya? Dia sudah pergi. Tanda petik. Ahaha, betul kakek ini teiba, teiba nampak geirang dan sepasang matanya bersinar aneh. Pekahang teidak mengerti mengapa S. I. Kap kakek itu tampak gembira dan sambil menganggukan kepala dia menjawab, Betul, ia sudah pulang kembali. Mengapa, lociampu? Teidak apa-apa, hanya lohu agak niat terpaksa, dewa monyet menghentikan ucapan niat dan menyeringai, memandang gadis itu dari atas ke bawah dan teiba, teiba terkekeh, kekeh, agaknya lohu terpaksa teidak dapat menolong suamimu ini, hehehe. Tentu saja petang terkejut. Seketika mukanya berubah dan tanpa terasa gadis ini mengeluarkan seruan tertahan, Ahaha, kenapa begitu deantangan kanannya terang aet, mendekat mulutnya sendiri yang hampir saja mengeluarkan makian terhadap S. I. Dewa monyet. Kakek itu masih terkekeh, kekeh, akan tetapi ketika secara teidak sengaja matanya memandang cincin di JRI manis petang, Sekonyong, konyong ketawanya berhenti sama seka L. I. dan kakek ini tampak terkejut. Eh, haha, oh haha, teidak, bukan, bukan begitu maksud lohu. Lohu hendak mengatakan bahwa J. I. Kap pertolongan lohu ini teidak berhasil, lohu agaknya terpaksa teidak mampu berbuat lebih jauh. Harap nyonya muda teidak salah paham, sungguh mati lohu teidak aap pikiran J. L. E. Sungguh mati dan dengan tergopoh, gopoh kakek ini lalu berlari kian kemari di ruangan kamar itu mengumpulkan deaun, daun obat. Sejenak petang tertegun. S. I. Kap K. 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 G. I. L. A. itu betul-betul teidak aap waras. Tadi menyeringai I. L. I. S. dan sekarang munduk-munduk ketakutan. Ada apa gerangan? Teringat betapa tadi kakek itu memandang C. In. Chin di J. R. I. nya dengan matah, terbelalak, tahulah gadis itu bahwa yeang ditakuti oleh dewa monyet ini agaknya C. In. Chin yeang dipakainya itu. Hem, rupanya senjata ampuh untuk menundukkan kakek ini adalah C. In. Chin itu. Cincin apakah ini sehingga S. I. Dewa monyet tampak jarih dan gentar J. I. K. memandangnya? Akan tetapi P. H. T. tidak merenungkannya lebih jauh. Setelah ia tahu hal ini, dapatlah ia seorang mempergunakan kekuasaannya untuk menekan kakek itu. Teringat betapa kakek itu hampir saja mengeilah, P. H. mendengus. Hi, setan tua, kau tadi ada pikiran busuk, ya? Awas, soal lagi kau bersikap T. Ida wajar, aku akan melaporkan semua sepak terjangmu ini kepada ratu. Ormongan pekhang ini diucapkan sekenanya saja. Melihat bentuk C. In. Chin, soal I. lihat gadis itu mengerti bahwa pemilik benda ini adalah seorang wanita. Dan kalau A. U. K. 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 itu takut, takut terhadap wanita yang T. Ida K. diketahuinya itu, bukankah kekuasaan wanita pemilik C. In. Chin ini sama halnya dengan seorang ratu? Sama sekali ia T. Ida mengira bahwa kata, katanya itu Jeus teru tepat mengenai sasaran karena pemilik K. In. Chin yang membuat S. I. Dewa Monyet J. R. I. ini adalah Mo, Itai Hoa atau Seng Ratu berbaju iblis. Jadi ancamannya itu malah tepat sekali. Tentu saja S. I. Dewa Monyet Pucat ketakutan. Ah, nyonya muda jeangan men, men. Mana lohu berani mengeilah? T. Ida, T. Ida K. ada pikiran busuk lohu selain hendak menyelamatkan suamimu itu. Harap N. Yonya muda T. Ida. Melaporkan kesalahan lohu terhadap T. I. Siang. Baik, akan tetapi kau harus bisa menolong J. I. Wanya. J. I. K. T. Ida, H. M. M. Tau sendiri. P. Hang mengancam dan sekarang dia T. Ida K. lagi memanggil lociampu tapi menyebutnya seran tua. Dan anehnya kakek itu malah tampaknya lebih senang dipanggil begitu daripada disebut lociampuwa. Tentu, tentu, nyonya muda. Biarlah nyawa lohu yang menjadi taruhan, kau, S. Ida menjawab B. terbata-bata dan gadis itu menarik napas lega. Akan tetapi, T. I. B. T. Iba K. A. K. itu menghentikan K. Alimat Nia dan P. Hang sudah mendulik, mengira bahwa K. A. K. ini lagi laki hendak mengeilah. Tapi cepat K. A. K. itu lalu menyambung, akan tetapi kuharap hujin, nyonya, J. Uga membantu agar cepat selesai. Tanda petik. Hem, kalau itu yang kau kehendaki, boleh saja. Memangnya kenapa mesti takut-takut? Kau ada akal busuk lagi, ya? Aha, teidak-teidak at-a-s-i dewa monyet cepat. Menggelengkan kepalanya dan demikianlah dua orang ini lalu mulai bekerja. Kakek itu sudah memasang kuali dari tanah eliat, mengisi air lalu menjerangnya di atas api. Sementara itu, sambil menunggu air mendidih, kakek ini lari ke sana kemari dengan es ikap cekatan mengambil ramuan obat, obatan. Setiap comot sana ambil es ini hidungnya selalu mengendus seperti anjing pelacak, tangannya menakar dan menimbang daun, daun dan nekar, akar obat tei ada hentinya. Mula-mula pek, hang mengawasi semua gerak-gerik orang dengan perasaan tegang dan seringkali ia menengok ke arah bukong berbaring. Pemuda itu telentang di atas dipan, mukanya pucat semu hijau dan kuning jehingga, napasnya hampir tei tak terdengar. Hanya dadanya yang mengembung perlahan dan berat itu sajalah yang membuktikan bahwa jenderai muda itu masih bernapas. Dipandang sepintas lalu dari kejauhan, keadaan pemuda ini tei ada ubahnya dengan mayat belak. Hujin, tolong ambilkan teabung biru di atas rumah. Tei btiba kakek monyet berteriak dan gadis itu terkejut. Apa pek hang terbelalak? D. Eta es rumah? Atas yang mana, bukankah rumah mua ini teidak bertingkat? Ah, hujin teidak tahu. Itu, langit, langit rumah kan jeuga bisa disebut atas? N. Ah, harap hujin ke belakang, masuk saja dari lubang penutup het as di pojok kiri, lalu ambil tabung bambu bercap biru. Harap hati-hati, jeangan seolah ambil karena di es itu ada teiga buah teabung yang bentuk niasama. Tanda petik. Apa cat ni aje uga sama? Teidak, yang es itu bercat hijau tua dan iye ang lain ungu. Baik, pek hang menjawab dan cepat dia menyelingap ke belakang rumah. Di es ini ia mencari-cari lubang penutup atap yang katanya berada di pojok kiri, dan betul saja, gat i es itu melihat sebuah penutup yang terbuat dari kayu teip i es merah semacam tri plex di pojok sana. Sekali lompat, tubuhnya melayang ke atas dan tutup lubang atap itu disingkirkannya. Tubuhnya terus menerobos dan akhirnya berada di langit-langit rumah. Suasana gelap, diam, diam pek hang menongkol sekali. Teiga buah tabung itu kalau dilihat dari tempat gelap begini mana bisa diberdakan? Yang satu ungu, yang lain biru dan yang satunya lagi hijau tua. Mana orang tahu mana yang biru dan mana yang ungu atau hijau tua? Di atas langit, langit rumah. Ini memanggai betul berjajar teiga buah teabung bambu, dan karena tei tak kelihatan mana yang biru dan yang ungu atau hijau segala macam, maka dengan gemas pek hang mengambil semuanya itu. Dia melompat kembali ke bawah dan baru setelah berada di tempat terang begini ketiga mek em barang itu dapat diberdakan. Ternyata yang biru adalah tabung yang di tengah, maka dua yang lain lalu dilemparkan pek hang ke tempatnya semula. Kemudian dengan cepat dia keluar menemui kakek itu dan menyerahkan barang yang diminta. Terima kasih, H. Ujian, pekerjaanmu cepat sekali, si dewa monyet tersenyum. Sekarang, karena obat mulai mendidih dan Lohu harus mengaduk terus, tolong Hujian buka baju suamimu itu. Lohu hendak melihat keataannya. Tanda petik. Pek hang tertegun dan rasa panas memenuhi mukanya. Tapi, karena kakek itu telah menganggap mereka sebagai suami, istri, maka dengan mengeraskan hati ia pun menghampiri pembaringan. Sejenak ia termangu, J. Antungnya berdepak kencang. Namun setelah ia berhasil menenangkan hati, dengan J. R. I. T. Angan setikit gemetar pek hang lalu merabahkan cim baju bu. Kong dan perlahan, lahan membuka pakaian pemuda itu. Selamanya gadis ini belum pernah melakukan hal begini, J. Adi T. Ida aheran J. I. K. T. Iba, T. Iba mukanya bersemu dadau ketika melihat dada yang bidang dan tampak kuat itu. Seilas ia melirika ke arah wajah bu. Kong seakan khawatir kalau pemuda itu melihat perbuatannya, tapi pemuda itu sama sekali T. Ida bergerak. Kulit mukanya pucat kehijauan dan di pelipis kirinya terdapat segaris cahaya merah J. Ingga. Tentu saja rasa L. Ikat nona itu leni ap sekat Ika. Melihat keadaan bu Kong yang demikian mengenaskan, kembali hatinya gelisah. Pada saat itu T. Iba T. Iba S. Ika akek monyet kembali berseru. Hujin, tolong kemari sebentar. Obat ini harus terus kuaduk, tidak boleh kutinggalan. Maka tolong buka tabung biru itu dan tuangkan I. S. I-nya ke dalam kuali. Tanda petik. Pertang menoleh dan gadis ini maju mengambil tabung yang ditaruh di samping kuali obat. Dia sudah hendak membuka tutup tabung ketika T. Iba T. Iba S. I. Dewa monyet berteriak, hee, jangan tergesa-gesa, nanti Mirka meloncat. Tanda petik. Eh, haha, meloncat? S. Iapa yang meloncat gadis itu terkejut dan mukanya berubah. Dengan S. Ina Armatu, tajam Ia menatap kakek itu dan takat rasa tabung yang dipegangnya itu terlepas. Ucapan S. I kakek monyet membuat Ia seakan dipagut tular. Melihat naga-naga-nya agak niai S. I tabung itu barang hidup. Kalau T. Ida K., masa dekat akan meloncat sealah? Dewa monyet T. Ida segera menjawab, dia terkekeh dan T. Angannya bergerak, menyambar tabung biru yang terlepas D. I. R. I. Tangan gadis itu. Ahaha, Hujin T. Ida K. tau. Inilah teman-temanku yang paling setia selama ini. Kalau saja T. Ida K. atas perintah Hujin, mana Lohu mau memberikan mereka kepada setiap orang? Hmm, sebenarnya Lohu merasa sayang J. Uga, T. Api demi suami Hujin yang sakit T. Parah, biarlah Lohu berkorban. Sampai di S ini wajah kakek itu tampak murung, namun hanya sekejap S aja karena segera S ikapnya kembali seperti biasa. Hujin, pegang lagi, T. A. Ati perintah Lohu, kakek itu menyerahkan tabung di tangannya dan T. Iba, T. Iba P. Hang merasakan betapa di dalam tabung ini ada benda bergerak-gerak. Gadis ini mengkirik, memandang S. I. Dewa monyet dengan ragu, ragu, akan tetapi sambil. Tertawa kakek itu menyusupkan tabung biru di telapak tangannya. Jangan khawatir, asal Lohu berada di S ini, teman Lohu T. Ida akan merugikan orang lain, kakek itu berkata sambil menyeringai. Nah, sekarang hujan balikan tabung itu, kepalanya di bawah, ya, ya begitu. Lalu pencet tutup atas, hitung dari 1 sampai T. Iga. Enah, mulai. Demikianlah, sambil memberikan petunjuk kepada Gadis itu, kakek ini T. Iba T. Iba mengaduk obat di dalam kuah L itu dengan cepat sehingga A. I. R. yang mendidih itu berbuih. Pek Hang mengangkat tabung seperti yang diperintahkan S. I. Dewa monyet, diam, diam merasa tegang hatinya. Dan mulailah kakek itu berseru, 1, 2, T. Iga Hei. Tanda petik. Bersama dengan teriakan terakhir itu terdengar suara klika kali klik T. Iga K. L. I. disusul suara mendesis dan menciap macam cecak. Dari tutup tabung bagian bawah T. Iba, T. Iba meluncur turun 3 ekor binatang, yang pertama adalah sikor kadal, kedua seekor tokek dan iyang terakhir adalah seekor kelabang. Pelang pelung-pelung karena ditaruh diet A. S. Kuali yang sedang digodok, tentu saja 3 ekor binatang itu langsung nyemplung ke dalam air obat dan terdengar S. I. tokek menjerit keras memekakkan telinga. T. Iga ekor binatang itu meloncat-loncat di atas air mendidih dan jelas mereka tampak kesakitan soali. Namun S. I. K. A. K. Monyet T. Ida perduli, mulutnya bersiul perlahan seperti seorang ibu hendak meninabobokan bayinya sementara tangan K. Anan Yeang memegang. Adukan terus bekerja, memutarai robot yang berdobi itu bersama T. Iga ekor binatang T. R. sebut. Petang terbelalak dengan wajah pucat, terkesiap melihat bahwa I. S. I. tabung biru ini ternyata adalah binatang, binatang mencijikan itu. Dan tadi ia telah mengempit kurungan ini di bawah ketiaknya. Kalau S. aja salah si kor di antaranya lolos, bukankah hadiahan digegit mampus? Melihat warna, warna kulit T. Iga ekor binatang itu Yeang semuanya berwarna biru, maklumlah G. I. S. ini bahwa semua binatang itu merupakan binatang, binatang Yeang amat berbisa. Dan sekarang T. Iga makhluk berbisa itu dijadikan obat untuk B. U. Kong. Apakah K. 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 ini T. Ida kemen G. Ila? Pada saat itu T. Iba T. Iba terdengar suara ngung, yang panjang dan dari dalam tabung menyelinap seekor kumbang bersayap biru. Tentu saja Petang yang masih memegang tabung itu terkejut sekali. Ayah gadis ini berteriak tertahan dan tabung yang ada di tangannya itu seket Ika dilempar J. O. Prang. Tabung pecah dan sekonyong-konyong kembali dari dalam benda itu terdengar suara ngung seperti yang pertama, dan T. Iba, T. Iba kembali seekor kumbang terbang keluar air. Pucat muka Petang menyaksikan ini semua. Tadi dia mengira bahwa tabung itu sudah habis, T. Ida ada I. S. I-nya. S. Ia pasangka, tau, tau di dalamnya masih tersisa dua ekor kumbang beracun. Kau, baru saja ia berteriak hendak memakai S. I. Dewa Monyet, T. Iba-T. Iba S. I. Dewa Monyet sendiri tampak terkejut dan berseru. Hei, kenapa tabung itu dibuang? Wah celaka, mereka keluar semua. Hujin, tolong gantikan aku mengaduk obat I. I, biar aku menangap kembali binatang-binatang itu. Cepet, sebelum mereka mirat keluar. Tanda petik. S. Ikap yang gugut dan wajah Yeang berubah dari kakek ini membuat Pek Hang menghilangkan curiganya. D. An S. ini taulah dia bahwa rupanya kakek itu T. Ida sedang bermain geila akan tetapi sungguh-sungguh T. Ida sengaja. Kenapa kau T. Ida memberi T. Ahu bahwa di dalam tabung masih ada I. S. I-nya? Gat I. S. ini melotot marah. Aih, salahku, salahku semua, tadi lohu lupa memberitahu bahwa begitu tiga ekor binatang pertama keluar, Hujin seharusnya menekan samping tabung sebelah kiri sehingga lubang yang tadi terbuka untuk kalolos itu tertutup kembali. S. Iap pak kira, karena lohu lupa memberitahu Hujin maka sekarang dua ekor kumbangku lari. Hujin, cepat T. K. S. ini, aduk obat I. I dengan gencar. B. I. Arlohu yang menangkap mereka sebelum kabur. Dengan muka bersungut Pek Hang cepat menghampiri kakek itu dan menerima adukan obat, sedangkan Dewa Monyet sendiri sudah cepat meloncat dan duduk di atas tanah. Gadis ini melihat betapa kakek itu mengeluarkan madu dari dalam botol kecil, lalu mengoleskannya di atas telapak kacangan, kemudian bersiul T. Inggi rendah secara berirama. Aneh. Dua ekor kumbang beracun yang tadi terbang berputaran di atas kamar, mendadak mendengung keras dan T. Ipa, T. Iba dua ekor binatang ini membalik, menubruk ke arah S. I. K. A. K. Monyet. Rupanya pangilan serta madu D. I. Telapak tangan kakek itulah yang memanggil pulang dua ekor kumbang ini dan begitu mereka melekat di atas madu, S. I. Dewa Monyet menangkapnya. Dengan cepat dan berturut, turut dia menggulung dua ekor binatang itu di de alam lengan beajunya. Akan tetapi baru S. A. K. A. K. A. K. ini menangkap binatang peliharaannya, T. Iba, T. Iba Pek Hang menjerit kaget. S. I. Dewa Monyet terkejut dan menoleh, dan tampaklah apa gerangan yang membuat gadis itu berteriak. Kairanya karena tadi melihat kakek itu beraksi menangkap sepasang kumban gay, gadis ini berhenti mengaduk satu putaran. Kejadian ini hanya sedetik saja, akan tetapi toh cukup membawa perubahan. Tiga macam binateng Yeang digodok bersama di dalam air mendidih itu sebenarnya belum mati, mereka masih berkelojotan dan meloncat-loncat lemah. Terutama S. I. Toke, B. I. Natang ini yang P. A. Ling besar dan P. A. Ling kuat. Maka begitu adukan berhenti satu putaran, T. Iba-T. Iba binatang ingin menjerit keras dan sekuat tenaga dia meloncat. Karena T. Ida ada penghalang, tokek ini dapat melompat melewati bibir kuali dan langsung J. Atuh diet A. S. K. A. K. I. Petang. Tentu saja gadis itu kaget bukan main. Seketika ia merasa J. Antung Nia berhenti berdenyut dan mukanya sepucat mayat. Dia menjerit dan pada saat itulah S. I. K. A. K. Monyet menoleh. Tokek besar ini sedang kesakitan, tubuhnya melepuh karena digodok air mendidih, maka tentu saja begitu J. Atuh di lantai segera dia menggigit dengan buas. Kau, S. I. An, tolong P. A. Hang menjerit ngeri dan Ia mengipatkan kaki sekuat tenaga. Akan tetapi sungguh celaka. Tokek yang sudah marah ini ternyata T. Ida K. dapat dilemparkan. Sekali dia menggigit maka dia T. Ida K. mau sudah kalau belum mencium darah. Dan karena G. I. S. itu mengenakan sepatu kulit, Tokek ini menggigit sekerasnya dan tubuhnya melekat di S. itu seperti L. intah. Konon menurut Kapar, J. Ika ada geledek menggelegar sajalah maka binatang ini mau melepaskan G. Iktanya terhadap korban. Untunglah pada S. A. T. yang berbahaya ini T. Iba, T. Iba S. I. Dewa Monyet mencelat D. I. tempatnya dan mulutnya mengeluarkan bentakan menggeledek. S. I. Tokek terkejut, mengira bahwa ada halilintar berbunyi, maka sedetik dia melepaskan. G. Iktanya dan pada waktu yang tepat inilah kakek monyet itu menangkap leharnya. Hayo kembali, anaka manis, J. Angan bikin kaget hujin. Dewa monyet berseru perlahan dan cepat sekali T. Angannya bergerak melemparkan tokek ke ini ke dalam kuali. Pelungik, binatang ini menjerit parau di dalam air mendidih, meloncat, loncat dengan keras namun S. Ika kek monyet telah mengaduk air itu dengan gencar. Dengan keradukan seperti ini, tentu saja tokek itu ikut terputar dan T. Ida ada kesempatan bagi Nia untuk melolosan diri. Itulah sebabnya mengapa cat Ika kek ini menyuruh agar adukan diputar gencar. Maksudnya adalah agar binatang, binatang itu tidak mampu keluar karena hanyut dalam putaran kuat. Sementara itu perhang terengah, engah, mukanya pucat dan gadis ini memandang ke arah kuali opet dengan mata terbelalaka. Betapa berbahayanya kejadian tadi, setikit terlambat tentu ia akan tergigit binatang mengerikan itu. Kau, S. Ian, terima, terima kasih atas pertolonganmu, gadis ini berkata setelah dia menelan ludahnya satu kali dan suaranya terdengar agak gemetar. Memang gadis itu merasa ngeri sekali. Beangkan saja, seekor tokek berkulit biru dan amat beracun telah menggigit sepatunya. Coba kakinya telanjang, bukankah tokek itu akan menggigit kainya? Dan membayangkan betapa binatang itu melekat kuat di atas kakinya benar, benar membuat murid tabok hwasyo yang biasanya tapah ini menjadi bergidik seram. Akan tetapi S. I. Kakek monyet honnya terkekeh saja. Hujin kenapa sungkan katani aperlahan. B. I. R. T. I. D. K. Hujin minta sekalipun Lohu T. I. tak berani membiarkan Hujin celaka, apalagi celaka di tangan teman, temanku yang naka L. N. I. Memang nyatai, S. I. yang suka memberi ampun kepada Lohu K. A. Lohu H. L. itu terjadi? P. Hong terdiem, teringat akan C. N. C. N. D. J. R. I. kanannya, hal ini membuat perasaan ia tenang kembali dan dia T. I. D. K. mau banyak bikere lagi, khawatir diketawai K. A. K. itu K. alau suaranya masih menggigil. Demikianlah, setelah S. I. Dewa monyet mengadruk wali obat yang airnya mindidih itu dengan putaran gencar, T. I. G. ekor binatang beracun yang tadi meloncat, loncat itu T. I. D. K. dapat berkutik lagi. S. I. K. D. L. mengeluarkan suara mencicit seperti anak T. I. K. terjepit, lalu akhirnya dia mengambang tergulung bubi air di dalam kuali. Begitu pula halnya dengan S. I. kebuang D. Antokek tadi, dua ekor binatang ini pun berkelojotan lemah dan akhirnya terdiam tenang, tanda mereka telah mati tergodok air panas itu. Hujin, tolong ambilkan piring kembang, cepat, sebelum daging T. I. G. ekor binatang ini hancur, si kakek monyet T. I. Pa, T. I. Ba berseru dan pek alhang yang sejak T. A. dimenyekskan orang punya kerja, tersentak dan cepat menghampiri rak piring di sudut dalam, mengambil piring kembang seperti yang diminta kakek itu. Dan seorang harap hujin J. Aga daging ajaipingi, lohu hendak melihat T. K. A. T. A. N. suamimu, kakek itu meniup padam api tungku dan bangkit berdiri. E. N. H. Bagaimana dengan air robot I. I. Kau, S. I. On. B. I. R. Kan saja, hujin, tunggu sampai dingin. Yang penting kau keluarkan dulu tiga ekor binatang itu dan letakkan di ipiring kembang. Awas, hati-hati, racun di tubuhnya masih ganas. Lebih baik pakai. Sumpit lohu yang tadi ku pergunakan untuk mengaduk mereka. Baik, G. Adis itu menjawab namun sikapnya agak jerih. Dengan hati, hati ia menyumpit keluar tiga ekor kadal, tokek dean kebuang itu, menaruhnya di atas piring kembang. Aneh, begitu menyentuh dasar piring, T. I. Ba, T. I. Pa terdengar suara ces dan asap biru menguap keluar. Tentu saja pekhang terkejut dari hidungnya mencium bau amis yang keras memuakan. Cepat gadis ini menjauhkan mukanya dan dengan hati-hati dia meletakkan piring yang berisi tiga macam binatang itu dengan perut mual. Hendakah diapakan daging binatang, biinatang ini? D. An. T. I. K. A. K. itu mengatakannya sebagai ideaging ajaib. Sama sekali pekhang T. I. D. K. mengira bahwa ucapan yang dikeluarkan oleh S. I. Dewa Monyet ini sesungguhnya memang benar begitu. Gadis ini T. I. D. T. Ahu betapa katal biru itu adalah sejenis binatang yang amat lang adil kapat. Umurnya sudah 100 tahun dan kulitnya yang kebiruan itu menandakan usia binatang tersebut. Konon menurut cerita orang Kang, Ong, kadal macam begini hanya bisa didapat di diarah. Dingin, terutama di L. I. Ang. T. I. K. U. di pegunungan Himalai A. Itu pun T. I. D. mudah dan amat berbahaya. Biinatang ini dapat menyembur, dan uap sembiurannya itulah yang sanggup membunuh setiap manusia T. I. D. lebih de alam J. Ang. A. waktu L. Lama menit. Itulah sebabnya T. I. D. K. Sembarang orang dapat menangkap kadal Y. Ang. Amat ganas ini. N. Amu N. Di samping beracun dan amat berbahaya, konon binatang itu dapat dijadikan ramuan obat penawar segala bisa, kecuali racun dari tujuh ular kembang yang oleh orang Kang, O. disebut J. I. T. Coatok. Entah dari mana kakek S. Inting itu memperolehnya, sukar untuk diketahui. Yang J. Elas, karena J. E. R. melihat C. Intin tanda kuasa dari Mo Itaihou yang ditakutinya itu, kakek ini sekarang telah mengorbankan kadal beracunnya, bahkan masih ditambah dengan seekor kebuang dan seekor toke. Memang T. Ida ada seorang pun yang M. E. Ngetawi bahwa sebenarnya kakek Y. Ang. T. Ida kawaras otaknya ini adalah seorang AHLI racun yang amat L. I. Hai. Hanya segelintir saja orang Kang, O. Yang mengetahuinya dan itu pun J. Arang yang datang ke Angboksan dan Sekali pandang dalam pertemuannya dengan dua orang itu. Kakek ini tahu bahwa bukong diserang racun J. I. T. Coatok. Sungguh matanya yang awas itu patut dipuji. Dan karena Dewa Monyet ini maklum bahwa dengan seekor kadal saja kurang meyakinkan, maka sekarang kakek itu menambah ramuan obatnya dengan seko R. Kebuang dan seekor toke. Semua binatang ini diperolehnya dari pegunungan H. I. Malaya dan sudah lama menjadi sahabat Nia. Maka T. Ida lah heran kalau Udiam, diam-diam meringis melihat betapa barang yang dimilikinya selama bertahun, tahun itu harus diberikan kepada orang lain secara percuma. Kalau saja dia T. Ida melihat cein-cein tanda kuasa itu, tentu dia T. Ida akan sudi membantu dua orang ini, apalagi murid Mo'i, Taihou sendiri telah meninggalkan tempat itu. Apa yang ditakutinya? Tapi, kakek ini T. Ida ka berani mengeilah. Mo'i Taihou benar, benar es iluman betina. Wanita iblis itu dapat muncul sewaktu-waktu, maka inilah yang membuat Dewa Monyat berhati-hati. Kalau saja kakek itu tahu bahwa orang yang ditakutinya ini sudah lama meninggal, tentu keadaan dua orang itu akan terbalik 180 derajat. Demikianlah, setelah menggodok daun di anak ar-akaran yang masih dicampur dengan sarinya tiga ekor binatang beracun, obat yang dibuat kakek itu pun selesai Api tungku sudah dipadamkan, maka selang beberapa menit kemudian obat itu dapat diminumkan Sekarang setelah dia menyerahkan daing ajaib kepada Seng Hu Jin, kakek KNI menghampiri bukong yang menggeletak di atas dipan Jari tangannya yang panjang dan kurus itu merabah-rabah dada, ketuksan aketuk S.I.D. Tulang I.A. dan T.I.B.T.I.B.K.A. Kek ini berteriak Hei, pemuda ini sudah pernah ditotoka orang Hu Jin, S.I. apakah yang melakukan pertolongan pertama bagi suamimu itu? Gadis itu menoleh dan sepasang matanya bersinar Ia melihat wajah S.I.D.W.A. monyet penuh kehranan, diam, diam, pek, ahang merasa kagum J.U.G.A. Dengan tepat kakek itu mengetahui bahwa Yap Go Answe pernah ditolong orang Y.A. itu dengan Ker, totokan-totokan di depan tubuh, benar-benar kakek ini bukan orang sembarangan Maka dengan suara perlahan dia menjawab Memang betul, dan yang menolong adalah gurunya sendiri Ah, hebat kalau begitu Kakek ini berseru Kulihat totokan yang dilakukan mengandung tenaga yang Sungguh tepat untuk pertolongan pertama bagi suamimu ini J.I.K.T.I.D.K. tentu racun J.I.T. Coatuka sudah memasuki J.A.ntungnya dan biarpun ada dewa menolong J.U.G.T.I.D.K. keburu lagi Tanda petik, dewa monyet tampak tercengang heran dan pekerhang menanti pertani A.A.N. orang Dia menduga bahwa kakek itu tentu akan menaniakan S.I.A. pagerangan guru pemuda itu, namun ia kecelik Ternyata kakek itu DM saja, esik apnya acuh tak acuh Dia sedang memandang pasiennya dengan penuh perhatian lalu T.I.B.A., T.I.B.A. membalikan tubuh bukong, ditelungkupkan di atas depan Pertong hampir saja mengeluarkan J.I.R.I. tertahan ketika menyaksikan apa yang dilihatnya Ternyata T.I.D.K. seperti bagian depan tubuh yang putih bersih Adalah di belakang punggung ini tubuh pemuda itu gosong tujuh warna sehingga persis warna pelangi Ada biru, merah, hijau, kuning dan sebagainya, semuanya tujuh warna Ayakau, S.I.O.N. berseru heran Sangguh hebat pemuda ini, dia masih dapat bertahan dan semua racun berkumpul di belakang punggungnya Nyata tenak adalah M.I.A. benar-benar luar biasa sekali Hujin, kakek itu menoleh ke arah Pek Hang, coba segera cari tali yang kuat, lohu memerlukannya Gadis itu mengangguk dan cepat mencari T.A.L.I. yang dimaksud Kebetulan di belakang kamar terdapat segulung T.A.L.I. sebesar ibu J.A.R.I., Maka diambilnya T.A.L.I. ini dan diberikannya kepada kakek itu Wah, suamimu ini benar, benar hebat soali Hujin, sungguh beruntung kau menjadi istrinya kakek itu Berkata L.A.G. sambil menggeleng-gelengkan kepala penuh kekaguman Selain kena racun J.I.T., Co.A.T.O.K., J.U.G.A. agaknya sebelumnya dia minum obat perangsang Aneh, sudah punya istri begini mengapa suamimu itu minum obat perangsang segala? Perkong terkejut Apa? Obat perangsang? Gadis INI terbelalak Ya, kakek itu mengangguk Suamimu ini pernah MINUM obat perangsang Eh, lihat, bawah pusarnya ada bekas merah memanjang Rupanya sejenis arak obat yang amat hebat daya rangsangnya Kakek ini L.A.L.U. menyingkap sedikit pakaian pemuda itu ke bawah Namun perang segera melengus Paipinya menjadi merah bukan main dan perasaan jeengah membuatnya kikuk Eh, haha, kenapa memalingkan muka? Bukankah ini adalah suamimu sendiri? Si Dewa Monyet menegur dan matanya memandang curiga Kembali gadis itu terkejut dan sejenak dia menjadi gugup Tapi, sekali otak Nia bekerja Ia pun sudah mendapatkan akal untuk menghilangkan kecurigaan kakek ini Kau, S.I.A.N., dia memang pernah dicekoki arak oleh seorang I.P.L.I.S. bertin ada lem keadaan tak sadar Itulah sebab Nia maka dia, dia T.I.B.A.T.I.B.A.T.I.B.A. bersikap kasar kepat aku Teringat kejadian ini hatiku sakit soali, maka aku sean memandang Sama sekali aku T.I.A.N. mengira bahwa arak yang diminumkannya itu adalah arak perangsang Hem, kalau tahu begini tentu aku akan mengadu J.I.W.A. dengan esiluman betina itu Kakek itu T.I.A.N. memberi komentar dan kecurigaannya lah niap Kalau benar begitu, tentu saja nyonya ini sakit hati D.I. perlakukan kasar oleh suaminya D.I.A.N. dari J.A.L.ur Merah di bawah pusar itu kakek ini mendapatkan kenyataan bahwa Arak perangsang yang diminum oleh pemuda itu benar-benar memiliki pengaruh memabokkan yang luar biasa Sungguh heran, S.I.A.P.I.L.I.S. bertina yang kau maksudkan itu dan apakah es suamimu ini diracun oleh wanita itu pula? Benar, tapi yang memberikan racun tentu gurunya, bukan esiluman betina itu Gadis ini menjawab dan sekarang tahu lah dia apa sebabnya bukong tidur sepembaringan dengan murid syanggan esian J.I.N. dan terlihat oleh malaikat guru neraka Pantas saja kalau begitu, dan dua orang musuh ini benar Benar jahat sekali, kejam dan tidak kata umalu, terutama tok, esim esian, li itu Hem, pethang mengepal teinjunya dan mukanya menjadi merah Esiap atei tak marah Membayangkan murid perempuan chang, gan esion jen itu mempermainkan pemuda ini Maka sambil mendesis gadis ini lalu berkata, tok, esim esion, li, tunggulah kau Suatu hari aku tentu akan mengorek jantungmu yang busuk itu Dewa monyet tadinya bersikap teida keperdulian, tetapi ketika mendengar nama tok, esim esian, li kakek itu teampaknya tertarik Tok, esim esian, li katanya heran Si apakah wanita ini, hajin? Kenapa lohu belum pernah dengar J.U. Lukania? Agaknya tokoh itu seorang ye yang baru saja muncul di dunia kang, ong? Pethang mengangguk Benar, dia memang baru muncul, akan tetapi gurunya bukan orang baru lagi bagi dunia kang, ong karena dia adalah pentolan yang paling jahat di dunia ini Tanda petik Eh, haha, esiapakah kalau begitu? Mungkin lohu kenal Kau tentu mengenal Nia, kau, esian, karena tiga puluh tahun yang lampaui P.L.I.S. ini telah membuat keonaran besar Kakek itu teampak tercengang dan teiba, teiba matanya bersinar aneh Tiga puluh tahun yang lalu? Apakah dia adalah? Betul, pethang memotong Dia bukan lain adalah Chang, gan esian, jen Akah kakek itu berseru tertahan dan tampak terkejut Chang, gan esian, jen C.A.D. tua bangka J.A.H.6 itu yang membelekin susah suamimu ini, hajin Bagaimana muen? Bukankah I.P.L.I.S. itu sudah lama T.I.D. menampakkan diri setelah kekalahannya di tangan manusia berkedok misterius? Itulah dugaan yang keeliru Esiluman tua itu T.I.D. mampus, hanya bersembunyi di suatu tempat Setelah sekarang merasa aman karena musuhnya J.U.G.T. tidak terdengar lagi namanya di dunia Kang O Maka dia muncul L.A.G. dan kembali melakukan kejahatan, kejahatan terkutuk Tanda petik Ahaha, HMM, begitu K.A.K.A.K.E.K. ini termenung dan T.I.B.A., T.I.B.A. mukanya menjadi beringas, matanya melotot dan mendadak K.A.K.A.K.E.K. ini memekik Chang, gan esion, jen Bangsat tua, awas kau, lohu hendak mencarimu untuk menuntut balas Perhitungan lama harus Dilunaskan de-an sebelum melihat kau terbujur menjadi mayat Mana aku mau mampus terlebih dahulu Perhitung tidak terkejut mendengar kata, kata ini karena sebagai datuk sesat Tentu saja Chang, gan esion, jen memiliki banyak musuh Hanya yang dia tidak mengerti adalah permusuhan apakah yang terdapat di antara dua orang ini Kau, esion, ka apun kirani aja juga memusuhi IPLIS itu? Ah, sungguh kebetulan sekali Ka ita berdiri di satu pihak dan agaknya kita dapat saling membantu Tidak, hujin, ini urusan pribadi lohu Sakit hati ini hendak lohu balaskan seorang diri Idean apapun yang terjadi A esal lohu sudah menuntut B alas maka akan legalah perasaanku Hem, jangan kau sombong Seorang diri mana kau mampu Memang lohu tei tak mampu Akan tetapi dibantu dengan anak buahku Pasukan monyet ini masa tei tidak akan berhasil Perhitung terkejut dan segera dia sadar Teiba, teiba terlintas suatu pikiran baik di otaknya Benar, dengan pasukan monyet yang banyak kaji umlahnya itu mustahil Chang, gan esion je inteidaka dapat dibuat kewalahan Dan, kalau kelakayap, Goanswe dibantu oleh KKK ini membuat kegaduhan di pihak musuh Bukan kahu, semtacei angkun akan kelabakan Pak ikiran ini membuat hatinya geirang dan senyum manis tersembul di mulut ni Benar je uga, kenapa aku melupakan pasukanmu itu Pek hang berkata dengan metu bersinar, es inar Dengan BGNI, rupanya IPLIS itu mau NGACIRJUGAT tidak gampang Baiklah, walaupun kita sebenarnya satu golongan Akan tetapi biarlah kita bergerak sendiri-sendiri Sekarang yang penting adalah pengobatan Suamiku ini, kau, esion Kakek itu mengangguk dan tanpa banyak bicara dia lalu menghampiri pembaringan Segera dia bekerja cepat, setelah merabai tubuh di es anak, es ini Lalu kakek ini melompat ke atas sebuah belanda rumah Tali yang dipegangnya diikatkan di es ini Kemudian sambil membawa ujung satunya, dewa monyet ini meloncat turun Pek hang melihat semua pekerjaan orang dan dengan heran dia melihat betapa kakek itu Lalu mengikat kedua kakek itu Menyeretnya sampai di bawah belandar Tadi lalu menarik ujung tali perlahan Lahan sehingga tubuh pemuda ini tergantung di udara Hei, kenapa orang sakit malah digantung? Apa-apaan ini? Gadies itu tak tahan dan berseru dengan matah, terbelalak Namun dewa monyet ini tidak peduli Hujin, harap jiangan banyak bertanya Karena kuliah totokan di depan tubuh sudah dilakukan orang lain Maka lohu hendak melanjutkan totokan di bagian belakang Racun tertahan di punggungnya, dan ini hendak lohu buyarkan dulu Baru setelah itu diakita minumi opet penawar bisa Ker yang hendak lohu pergunakan ini mempersingkat waktu dan begitu selesai Segera dia akan muntahkan semua isi perutnya yang kotor Oleh sebab itu harap hujin es ingkirkan jauh Jauh mangkok ke obat itu dari es ini Tanda petik Mendengar keterangan ini gadis itu Lalu tidak banyak bertanya lagi Dan segera ia menyingkirkan mangkok ke obat dan benda Benda lain yang agak berdekatan dengan tubuh kakek itu Lalu esi dewa monyet kembali berkata Dan kalau lohu memerlukan sesuatu harap hujin tolong kerjakan Baik, aku es siap membantumu Pek hang mengangguk dan gadis ini memandang semua teindak tanduk kakek itu dengan penuh perhatian Mulailah sekarang dewa monyet bekerja Setelah tubuh pasiennya digantung terbalik dengan kaki di atas kepala di bawah begini Kakek itu lalu duduk bersilah di belakang es isak ite Kedua matunya dipejamkan dan kakek ini lalu mencurahkan segenap perhatiannya kepada ti teik manunggal Itulah ti teik pusat di mana seseorang sedang mencoba untuk membangkitkan hawa luwekang Semua orang persilatan menge-rti tentang hal ini Maka pep hang je ugate tidak mengganggu Perlahan-lahan muka kakek itu mulai berubah Warna merah menjalari seluruh mukanya, lengannya, tubuhnya dan sekujur badan Inilah tanda dari bang itnya hawa luwekang yang terkontrol Dan tampaklah tubuh dewa monyet mulai menggigil seperti orang kedinginan Semakin lama tubuh kakek itu semakin gemetar keras Dan setelah keataan macam ini berjalan kurang lebih lama menit lamanya Ti bti baka kakek itu membuka matanya dan mengeluarkan bentakan nyaring Hei ttt tanda seru Mulut menggerung tubuh meloncat Dan jri tangan pun tidak tinggal diam Begitu membentak kakek ini sutah menggerakkan dua jri telunjuk Dan jri tengah melakukan totokan di je alen darah tai yang hiat Jalan darah ini mempunyai teiga cabang urat halus Maka begitu menyentuh je alen darah tai yang hiat ii Kakek itu pun langsung menotok teiga cabang je alen darah ini Tuk 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 tuka Empat kali berturut Turut kakek ini menotok dengan gerakan secepat kilat Lalu ketika tubuhnya meluncur turun Totokan pertama di bagian ini pun rampung Namun, baru saja pantatnya menyentuh el lantai Te iba Te iba kembali dewa monyet membentak nyaring Dan tubuhnya mencelat ke atas Kali ini menotok je alen darah yang hiat Yang mempunyai enam cabang je alen darah kecil Di esi esi kiri dan ke anan Dan begitu totokan di je alen darah yang Gihiat ini selesai Kembali kakek itu mengerung dan menotok je alen darah lain Berturut, turut dia melancarkan totokan di 19 je alen darah pusat Yang masih ditambah dengan totokan di 89 je alen darah halus Total general pekerjaan yang dilakukan oleh kakek ini Berjumlah 108 buah je alen darah Tentu saja memakan tenaga yang teida sedikit Sebentar saja muka yang merah itu semakin merah Dan keringat membasahi tubuh kakek ini Akan tetapi dewa monyet agaknya teida mengenal lelah Sebelum pekerjaannya selesai Dia sama sekali teida mau berhenti Dan setelah totokan di 108 buah je alen darah itu rampung Tubuhnya nglimpruk di atas lantai dengan napas ngos-ngosan Hujin, tolong ambilkan tabung merah di kamar obatku Cepat, lohu payah sekali Kakek itu berkata dengan terengah, engah Pek Hang mengiakan dan dengan cepat memasuki kamar obat Setelah mencari, cari sejenak Akhirnya dia melihat tabung merah yang dimaksud Karena tadi sudah ada pengalaman Tentang ISI dari tabung biru Maka dengan tangan agak menggigil gadis ini menduga Duga apapula gerangan ISI daripada tabung merah ini Dan Pek Hang semakin mengkiri ketika teiba Teiba tabung yang dipegangnya itu bergerak Gerak dan terdengar suara mencicik lemah di de alam benda ini Sungguh kalau bisa ia ingin melepaskan tabung itu saking delinya Namun karena dia harus menolong kakek itu Maka dengan menahan rasa seram dia cepat berlari keluar dan menyerahkan tabung ini Lebih cepat T berada di tangan kakek itu baginya sungguh jauh lebih baik SIKK monyet membuka matanya yang kuyuh dan begitu menerima tabung ini Serem tak matanya yang T adi redup seperti orang hendak tidur saking lelah Nia itu teiba, teiba beres inar gembira Terima kasih, hujin Inilah obatku yang paling mujarab Setiap kali lohu merasa kecapean Maka ISI dari tabung inilah yang dapat mengembalikan tenaga lohu Heh, heh heh, kakek itu tertawa dan kret dia membuka tutup teabung Apa yang keluar? Teidak ada, akan tetapi meskipun teidak ada yang meloncat seperti tokek dan lain Lainnya T adi, tetap es aja perkhang berteriak tertahan dan seketika gat ISI ini hendak muntah-muntah saking jijiknya Ternyata di dalam tabung merah ini penuh dengan C indil, anak T ikus yang baru berumur beberapa hari dan masih merah Keruan gadis itu terbelalak dan hua aka, tanpa dapat di cegah lagi mulutnya tumpah Tumpah ketika dia melihat betapa sambil terkekeh, kekeh kakek itu mengambil seekor C indilin idean menelannya begitu saja seperti orang makan kueh biskuit Ha ha ha, hujin jiangan memandang lohu Dewa monyet tertawa geli Kalau hujin memandang, tentu saja teidak tahan Hem, kaum wanita sebenarnya kurang dapat menghargai daging begini Tahukah hujin bahwa makanan hidup ini dapat membuat orang umur panjang? Heh, heh heh Kakek itu terkekeh, kekeh namun petang sudah cepat menjauhi kakek ini dengan hati mendongkol bukan main Kalau au saja kakek itu bukan merupakan bintang penolong bukong Tentu setidak teidaknya ia akan menghajar orang yang telah membuat dia tumpah, tumpah seperti itu Akan tetapi syukurlah, setelah menelan elama ekor anak teikus yang masih bayi ini Kakek itu sudah menutup tabung dan menyimpannya di balik bajunya yang longgar Agak nih a ucapan nih a tadi memang betul Karena begitu selesai menyantap makanan nikmat tadi Kakek ini sudah berdiri dengan tubuh segar Dia mengusap ujung bibirnya yang sedikit ternode darah Tertawa-tawa kecil dean tampak puas sekali Sementara itu, Yap, Goan Suwe yang telah ditotok sebanyak 108 buah jalan darah ini ternyata mengalami perubahan Muka yang tadi pucat kehijauan serta bercampur warna je hingga itu sekarang perlahan Lahan bersemu merah dan tubuhnya pun mulai bergerak, gerak di tiang gantungan itu Keadaannya ini sanggup mirip seekor je yang kerik yang sedang dijantur oleh tuannya Menggelikan namun je uca menyedihkan Akan tetapi, demi selamatnya je iwa orang yang dicinta tentu saja Perubahan yang terjadi ini sudah dieliatni Dan diam-diam ia merasa geirang bukan main Kau, esian, dia, deia mulai bergerak sadar Gadis itu berbisik dean mukanya menjadi tegang Dewa monyet yang je uga sutah melihat perubahan ingi mengangguk Ha, arab hujan tenang-tenang saja Totokan lohu agaknya telah membuyarkan kumpulan racun yang mengeram di punggung Dan sekarang racun, racun yang amat berbahaya itu mengalir di perutnya Sebentar lagi dia akan muntah, muntah Dan sekarang jelan paling baik bagi hujan adalah memasak ang, esi obak Daging di masa ang siu etau digoreng dengan diberi saus Untuk suamimu itu Apa petang terkejut? Masak ang, esi obak Memangnya di tempatmu ini ada persediaan daging Kau, esion, kakek itu tertawa Kenapa teidahkah? Bukankah teiga ekor binatang di etas piring kembang itu lebih dari cukup untuk membuat tang, esi obak? Hujan harus membuang segala rasa ji ji kalau ingin melihat suami sendiri selamat Nah, terserah apakah hujan mau memasaknya ataukah teidah lohu teidah ambil pusing Metu yang indah itu terbelalak memandang esi dewa monyet, lalu melirik ke arah piring kembang Sejenak gadis ini tertegun, sama sekali teidah mengira bahwa teiga ekor kadal, kelabang dan toket itu hendak dijadikan masakan ang, esi obak Baru melihat binatang, binatang ini saja dia sudah geli dan ji ji ik, belum mel agi menyentuhnya Tanda seru Dan sekarang perintah kakek itu agaknya teidah dapat dibantah lagi Pekhang mengeraskan hati dan tanpa banyak cakap lagi di apu lalu menghampiri piring kembang dan mengerjakan permintaan kakek itu Teringat betapa teiga ekor binatang ini adalah makhluk-makhluk berbisa, diam-diam hatinya kebat kebit tei tak karuhan Namun terdengar kakek itu berkata, hujin tei tak usah khawatir Piring kembang itu telah menolakkan semua racun yang ada di tubuh mereka, jad dipegang dengan tangan pun juga tei da apa Tanda petik Oh, begitu? Baiklah, hanya ini saja yang keluar dari mulut es inona dan ia pun sudah mengambil Seekor demi seekor teik amahluka menjijikan itu dengan cepat Pantah saja ketika tadi diletakkan di atas piring segera terdengar suara ces, kiranya piring ini pun bukan piring sembarangan Agaknya piring antibisa yang dapat menawarkan semua jenis racun Membayangkan bahwa kakek itu dapat memiliki bermacam-macam barang begini sungguh membuat orang heran bukan main Dari mana saja kah si dewa monyet memperoleh benda, benda itu? Akan tetapi petang tei tak mau merenungkan pertanyaan ini lebih jauh Yang penting searang adalah menjalankan pekerjaan ini, membuat tangasi obak dari daging katal, kelabang dan toke Sungguh ini merupakan peristiwa langka, karena mana di dunia ini terdapat masakan angsyobak dengan daging tiga ekor binatang begituan?